Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Hanya dengan satu ayunan, tiga penguasa berhasil memukul mundur. Hal ini mengejutkan semua penonton termasuk penguasa lainnya. Langit dan bumi bergetar di hadapan lelaki tua ini meskipun dia tidak memancarkan aura apapun. Saat dia berdiri di sana dengan kapak di bahunya, dia memberi kesan tidak terkalahkan terlepas dari musuh-musuhnya. Pribadi, seorang penguasa tertinggi di luar angkasa mengungkapkan namanya. Penguasa Tanah Pemakaman Surgawi Kuno. Leluhur yang telah hidup lama menjadi emosional. Primeval telah memilih mengundangnya, kata penguasa lain di Tanah Pemakaman di dalam Desolate Wild. Kenyataannya, ini bukan pertama kalinya dia memihak. Dia telah muncul selama bencana sebelumnya untuk melawan Ming Kuno. Penguasa lainnya masih mengingat hal ini. Hari ini, dia kembali memilih Li Kie di saat sekutunya sedang mengalami krisis. Ini menegaskan vaksinya untuk masa depan. Primeval Epoch ingin bergabung dengan kekacauan ini juga. Penguasa ketiga di sisi lain menatap dengan tajam. Benar, tindakan memiliki konsekuensi. Tuan Purba yang juga dikenal sebagai hantu tua menjawab. Kau cukup percaya diri, rekan Daois. Suara mistis mati abadi bergema. Rekan Tao, apakah kamu berniat melawan kami sendirian? Triune Aligator Lord melihat sekeliling dan kemudian bertanya. Triune, kalian hanyalah penguasaan zaman yang tidak lengkap. Dead Immortal dibunuh sebagai pengorbanan ke surga dan keberadaan Lord of the Deep tidak dapat diterima oleh Dao Surgawi. Old Ghost menilai masing-masing sebelum menyimpulkan, Kalian bertiga hancur, salah mengira jika berpikir bahwa kalian tidak dapat diubah sekarang. Hahaha, Raja Buaya itu berkomentar, Rekan Tao, nasibmu tidak lebih baik dari kami setelah kalah dalam ekspedisimu. Hanya manusia biasa yang menjalani hidup yang dipinjamkan. Benar, tapi akulah satu-satunya yang kubutuhkan untuk menghadapi kalian bertiga. Hantu tua tersenyum percaya diri. Dia berbicara tanpa ragu-ragu dan menunjukkan kepribadiannya yang mendominasi. Ini adalah pernyataan yang hanya bisa diucapkan oleh sedikit orang, Melawan tiga penguasa sendirian tanpa rasa gentar. Rekan Tao, surga yang tinggi tidak ada di zaman yang makmur ini. Jika kita membelahnya, kita mungkin bisa pulih kembali. Sebaliknya, berjalanlah bersama kami. Kata penguasa jurang, ingin menggoda hantu tua ke pihak mereka. Ketidakhadiran surga tidak terjadi pada zaman mereka sendiri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Melahap satu zaman tidak membuat tak terkalahkan. Lihatlah kekubah langit, banyak orang dalam sejarah telah melakukannya dan jauh lebih kuat dari kalian bertiga. Mereka masih hidup tertidur seperti kita. Si hantu tua tertawa sebagai tanggapan. Mereka yang mampu memahami bergidik ini karena berisi informasi yang mengerikan. Rupanya ada tempat lain yang terpisah dari dunia mereka dengan karakter-karakter yang bahkan lebih kuat yang telah melakukan hal-hal mengerikan di masa lalu yang tidak diketahui. Ledakan, kilatan petir lain menyambar Likie. Meskipun kembali ke tubuhnya, terlihat bahwa Likie sedang menguasai keadaan. Waktunya hampir habis. Dead Immortal mengingatkan sekutunya. Rekan Tao, tidak ada hal baik yang akan terjadi padamu. Ancam penguasa jurang. Nada suara yang dingin saja dapat membekukan delapan desoles selama berabad-abad. Aliran waktumu adalah pedang bermata dua. Salinanmu tidak dapat menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kemenangan adalah milikku, kata hantu tua. Baiklah. Yang ketiga tidak ingin membuang waktu lagi. Menyadari bahwa mereka harus membunuh untuk bisa mendapatkan Likie. Ayo, kita bertarung dalam arus waktu. Hantu tua meraung dan menghentakkan kakinya ke tanah. Cahaya primordial muncul bersama dengan energi sejati kekacauan dan hukum Tao. Mereka menyembunyikan dirinya dan berubah menjadi pelat baja primordial. Ledakan. Aliran waktu di sekeliling yang berasal dari zaman purba menciptakan medan perang kuno. Ia berputar keluar dan membuat kesalahan old ghost serta musuh-musuhnya. Yang menariknya, sungai waktu yang termasuk di zaman sekarang juga terhubung dengan medan perang ini. Zaman ini seharusnya telah hancur tetapi tampaknya dihidupkan kembali pada baris waktu saat ini. Sungai ini menyerupai cabang-cabang baru yang tumbuh dari pohon yang mati. Para petani biasa tidak memperhatikan hal ini, namun para penguasa memperhatikannya. Bagaimana bisa mengalir dengan Eid Desoles? Salah satu dari mereka terkejut. Hantu tua purba secara alamiah berasal dari zamannya sendiri. Sayangnya, zaman ini telah berubah menjadi abu sejak lama. Hanya tersisa cangkangnya, tidak lebih. Anehnya, rotasinya mencakup aliran Eid Desoles saat ini. Yang terakhir menambah kehidupan pada masa lalu ini. Sepertinya Eid Desoles telah tinggal. Seorang penguasa di Desolate Wilde berspekulasi. Petarung ketiga itu menjadi serius. Mereka memahami bahwa hantu tua memiliki lebih dari sekedar kekuatan pribadinya dalam pertempuran ini. Pribadi, hantu tua segera menyerang dengan menghentakkan kaki ke tanah dan melepaskan kekuatan waktu ke arah musuh. Yang ketiga melangkah maju dan tidak menyerah, melakukan dao agung mereka tanpa menahan diri. Gelombang kejut dari medan perang mereka masih mempengaruhi Eid Desoles yang membuat penduduknya cemas. Sementara itu, orang lain punya rencana berbeda. Sekaranglah waktunya, gunakan tubuhku dan datanglah. Kosmik Lord telah menunggu dengan sabar untuk waktu yang tepat. Tanda kematian dengan pola gigi gergaji melingkar tertanam di dada. Tanda itu menggerogoti dagingnya dan tampak seperti lubang berdarah yang mengarah ke area neraka terdalam. Berdengung, serangkaian energi kematian mengalir keluar dari lubang itu. Baunya berbeda dengan bau kematian. Yang menariknya, tempat itu sebenarnya dipenuhi dengan kekuatan hidup aneh dengan kemurnian tertinggi. Siapapun yang berada di perkemahan akan merasakan sensasi dikelilingi oleh zombie. Bahkan, mereka sendiri akan berpikir bahwa mereka berubah menjadi zombie. Tali-tali itu menyatu dan menciptakan sosok yang diselimuti baju besi hitam. Hanya cahaya mata yang terlihat. Baju zi diketahui rah itu terbuat dari bahan yang tidak, sepertinya akumulasi fisik dari malam surga atau kegelapan jurang tak berdasar. Kematian dan kegelapan disertai perlengkapan zirah sejak awal pembuatannya. Ini tidak seseram memperlihatkan mata. Mata mereka tidak sebesar mata raja buaya. Namun, cahaya yang keluar dari mata mereka adalah milik kematian. Menatap mata itu sama saja seperti dijatuhi hukuman pada saat-saat terakhir kehidupan. Oleh karena itu, sosok tanpa aura itu membuat semua orang ketakutan. Kehadirannya dapat mengubah delapan desoles menjadi neraka dan para penghuninya menjadi jiwa-jiwa yang tersesat. Ia terletak pada Likie dan begitu pula aura kematian yang tertinggi. Kematian adalah tujuan akhir. Ia memanggilmu. Makhluk itu berbicara dengan lembut. Bahasa kuno mengendalikan aura kematian. Ia mencoba merusak Likie tetapi terhalang oleh penghalang otomatis. Tuan yang abadi, kata penguasa yang berbeda. Di delapan desolasi saat ini terdapat banyak eksistensi agung. Mereka telah bersembunyi sejak lama. Beberapa telah bangkit saat dibutuhkan. Unding Lord adalah satu-satunya yang dikirimkan. Karena dia tidak pernah menunjukkan dirinya. Hanya sedikit yang tahu tentang keberadaannya. Guru, misiku telah selesai. Penguasa kosmik tampak puas seolah-olah melihat kematian menguasai dunia adalah keinginannya. Benarkah? Tanya dewa abadi dengan dingin. Ledakan. Pembawaan. Berkenalan. Luka di dada kosmik Lord meledak berulang kali. Ambil kembali. Bola itu menjadi terlalu penuh di luar kendalinya. Mengembang menjadi bentuk-bentuk yang aneh. Guru, apa yang terjadi? Teriakannya namun sudah terlambat. Tidak. Dia tidak bisa bereaksi sebelum meledak berkeping-keping. Mendingalkan bekas kematian. Dengan itu, sang penguasa mengubah tanda itu menjadi portal raksasa. Sebuah entitas raksasa terbang keluar dan menghancurkan kubah langit. Ini menyerupai planet jahat dengan api gelap yang berputar. Rupanya terbuat dari lava yang menggumpal. Kemasannya tebal di permukaannya menyala. Tampak seperti urat darah. Mereka yang cukup kuat dapat melihat menembus planet dan melihat sesuatu yang mirip raksasa. Mungkinkah planet ini peti mati? Saudara da. Ucap dewa abadi. Ambil kembali. Retakan di planet itu membesar hingga runtuh dan melepaskan benda di dalamnya. Pesawat itu mendarat di lautan dan airnya langsung menguap. Semua makhluk udara di lautan itu hancur menjadi abu. Anehnya, tampilannya tidak terlalu menakutkan dan mengingatkan semua orang pada kuning telur. Kemudian, mereka berkumpul menjadi satu bentuk tegak. Selanjutnya, muncul pecahan-pecahan planet. Mereka mendarat dan menempel di kuning telur, menampilkan bentuk asli makhluk itu. Benda ini tidak sebesar Raja Buaya. Meskipun begitu, tingginya dapat mencapai puncak tertinggi di 8 de Solaces. Penonton kesulitan menggambarkan makhluk ini. Ia memiliki paru besar yang menyerupai bebek. Matanya yang bulat tampak serba putih. Namun, setelah diamati lebih dekat, pupil matanya mengecil seperti kacang hijau. Mereka tampak kusam dan tak bernyawa, seolah-olah makhluk itu memiliki kekurangan mental. Tubuhnya terbuat dari lava yang tersusun, tampak tidak praktis dan lambat. Kakinya pendek dan telapak kaki besar, perbandingannya mirip dengan jaring bebek. Dibandingkan dengan pelarut lain sejauh ini, yang ini tidak tampak mengancam sedikitpun. Apakah ini juga merupakan penguasa tertinggi? Seseorang dari 8 de Solaces bertanya. Tuan da, seorang penguasa tertinggi yang tinggal di dalam menjadi tambang serius, tambang ini menghabiskan banyak nyawa pada kita. Anehnya, penguasa tertinggi ini tidak berbuat apa-apa dan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Kematian, turunlah. Sementara itu, penguasa abadi memberi perintah. Bau kematian segera menimpa 8 de Solace. Aura kematian ini dapat diubah menjadi kehidupan bagi afinitas gelap, sesuatu yang agak kontradiktif. Ia menelan 8 de Solace dan berkumpul di kuburan, makam, dan medan perang kuno. Angin nether menandakan melewati tempat-tempat ini dan tiba-tiba, mayat-mayat bersiap keluar dari tempat peristirahatan mereka. Di medan perang, jiwa-jiwa muncul dan melayang-layang hingga mereka mengambil bentuk humanoid sekali lagi. Leluhur. Hal ini terjadi di banyak klan dan sekte. Para leluhur telah kembali. Hal ini membuat para nelayan ketakutan setengah mati. Hal ini juga terjadi di aula leluhur klan dan kerajaan. Energi yin terwujud dalam patung dan prasasti peringatan. Mereka menjadi hantu dan keluar untuk menakut-nakuti keturunan mereka. Biasanya, leluhur yang menampakkan diri dalam wujud spiritual adalah sesuatu yang patut dirayakan. Keturunannya akan bersujud dan menunjukkan rasa cinta mereka. Hal ini tidak berlaku untuk skenario khusus ini. Raja Dewa Delapan Matahari, Leluhur Langit, Dewa Enam Pedang, Banteng Pemecah Bumi. Mayat dan hantu muncul di seluruh 8 de Solace. Yang terburuk dari semuanya, mereka dulunya adalah penguasa terkenal yang telah mendominasi generasi mereka. Begitu mereka keluar, mereka melancarkan serangan terhadap orang-orang di perdamaian. Ah! Teriakan terdengar di mana-mana. Raja Ilahi Delapan Matahari melepaskan delapan matahari yang mengamuk dan mengubah sekte miliknya menjadi abu. Leluhur Skaisoar melompat ke atas sebelum turun untuk menghancurkan 10 sekolah di ketentaraan. Orang-orang di wilayah itu meratakan penderitaannya. Dewa Enam Pedang menghancurkan makhluk surgawi dengan tebasan vertikal, melepaskan kehancuran total di seluruh kerajaan. Lari, reaksi pertama beberapa komunitas papan atas setelah melihat leluhur mereka menjauh dari tempat itu. Adegan ini terulang di seluruh negeri. Saat mayat dan hantu menghancurkan kerajaan dan klan, darah dan daging korban dituai dan dikirim kembali ke Dewa Abadi. Baju zirahnya bersinar terang saat menerima makanan lezat. Sudah lama sekali aku tidak mengklik ini. Dewa Abadi menikmati momen itu. Namun, pestanya terhenti. Tombak perunggu turun dan menusuk mayat-mayat dan hantu-hantu, menyalipkan dan membunuh mereka. Patung-patung perunggu besar mendarat di sebelahnya dan memancarkan cahaya kuno. Mereka bersorak dan bergabung dengan berbagai medan perang sambil berusaha meniadakan aura kematian. Mereka didorong oleh kekuatan tertinggi, terbukti dari cahaya primordial yang menyapu bersih energi kematian. Legiun ini gila. Para petani yang tak tertandingi menjadi terintimidasi oleh efisiensi legiun misterius ini. Saya pernah mendengar tentang mereka dalam legenda, mereka sebenarnya ada di sini untuk menyelamatkan kita sekarang. Seorang leluhur kuno terharu hingga meneteskan air mata. Dia memiliki gulungan khusus yang menggambarkan legiun ini dan sekarang, mereka ada di sini pada saat krisis ini. Penguasa Abadi tidak bereaksi terhadap pasukan yang menekan aura kematian. Dia hanya melihat sekeliling sejenak. Bagaimanapun, targetnya adalah Likie, bukan Eid Desoles. Kakak Da, bolehkah? Katanya kepada penguasa tertinggi dengan paru bebek. Sayangnya, yang terakhir tidak bereaksi sama sekali seolah-olah otaknya tidak berfungsi. Untung si Lida tidak aktif. Kalau tidak, zaman ini sudah berakhir. Seorang penguasa tertinggi di angkasa berkomentar. Si Lida juga dikenal sebagai Dark Star Lore. Semua nama dan gelarnya diberikan oleh orang lain, nama aslinya masih menjadi misteri. Konon katanya, ia lahir di zaman kosmik sebagai bintang di awal mula. Zaman itu bergerak mengikuti irama dan detak jantungnya. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa kekuatan zaman itu semuanya berasal dari Da. Keberadaan puncak muncul pada zaman keemasan zaman ini. Begitu mencapai puncak baru, tiba-tiba terbangun. Ya, ia mengeluarkan satu suara sebelum mulai menelan semua yang ada di sekitarnya. Para eksistensi puncak dan para pembudidaya melawan, ingin membunuh pemakan dunia ini. Sayangnya, mereka semua sudah makan. Akhirnya, seluruh zaman menjadi makanannya. Satu-satunya hal yang berhasil dihentikan da adalah malapetaka surga, yang memaksanya kembali ke keadaan tidak aktif. Tidak memiliki garis keturunan atau grendau. Penguasa tertinggi lainnya lebih suka agar tidak aktif. Dewa abadi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dadan terus maju. Dia muncul di depan Li Kie dan meraih dadanya. Dia bisa mendapatkan keuntungan dari aksi yang tampaknya biasa ini. Penonton mengerang dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Apapun yang dilakukan oleh penguasa tertinggi adalah luar biasa. Ini sudah cukup untuk mengambil takdir sejati dan grendau dari seorang kaisar atau penguasa dao. Suasana hening karena semua orang memperhatikan serangan ini. Mereka akan segera melihat penjelasannya, apakah Li Kie masih memiliki Kekuatan yang cukup untuk melawan meskipun mengalami luka-luka surgawi. Ledakan, jangkauan yang menghancurkannya dengan mudah diblokir oleh Li Kie yang bahkan tidak membuka matanya. Meski bentuknya menyerupai balok palem, para penguasa bisa melihat kedalamannya dan menjadi terkejut. Sebelumnya, beberapa orang berasumsi bahwa Li Kie tidak akan bisa bergerak. Saat ini, sepertinya dia masih bisa membela diri. Hal ini membuat para penguasa lebih berhati-hati dari sebelumnya. Ekspresi undiing Lord berubah masam. Sebagai petarung sejati, ia memperoleh wawasan tentang kondisi Li Kie saat ini. Hal ini tentu saja menempatkannya dalam situasi yang tidak diinginkan. Kakak Da, telapak tangan mereka tetap terkunci sementara penguasa abadi berteriak pada makhluk itu lagi. Sayangnya, masih belum ada reaksi dari mata putih itu. Dewa abadi mengira bahwa Dewa da akan menjadi sekutu yang cakap. Sayangnya, rencana ini agak tidak efektif. Kelahiran kembali. Ucapannya lembut, gemuruh. Aura kematian menguat dan menguasai lagi. Ledakan. Segel kematian muncul di atas dan tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah. Energi kematian yang murni dan tak terbatas menyembuh keluar seperti mata air, membawa serta kekuatan hidup yang luar biasa. Inti dari kedekatan ini meledak dengan ledakan keras. Tiba-tiba, kehadiran yang hampir hilang kembali ke dunia. Aura para kaisar dinasti Ming Kuno muncul kembali. Para kaisar ini muncul dari dalam tanah, dipimpin oleh pemimpin yang tak tertandingi, kaisar abadi Tiantu. Aura kekalahan mereka terpilih bersama dan menjadi badai yang tak terhentikan. Apa-apaan ini, para menghubungi yang masih sadar saat ini kebingungan. Ujian lain. Komentar seorang penguasa. Penguasa abadi menggunakan segel kematian untuk memanggil jiwa kaisar abadi ini. Pertama, mereka bisa menjadi prajurit yang berguna, tapi yang terpenting, ini adalah cara lain untuk menguji Li Kie. Munculnya musuh-musuh lamanya mungkin akan membuatnya marah, mendorongnya untuk bangkit dan bertarung. Namun, aura kematian yang semakin kuat juga membangunkan si Lida. Saat ia membuka matanya, ia mulai mematuk dan menghancurkan satu demi satu gunung. Ia bergerak maju dan mulai memakan kerajaan dan warga negara. Hanya butuh beberapa detik sebelum memanaskan jutaan orang. Ledakan. Garis keturunan penguasa Dao dan klan kekaisaran kuno segera membalas dengan penghalang dan sinar penghancur. Para leluhur dan raja mengangkat ke langit, mendekatkan pedang dan golok. Sayangnya, sepertinya tidak dapat menyerang apapun. Tidak butuh waktu lama sebelum sekte-sekte di persaudaraan menjadi makanan belaka. Raja-raja dan penggarap kuno menjadi lemah seperti cacing di hadapan paruh makhluk itu. Sementara itu, para kaisar mingkuno mengumpulkan kekuatan dan melakukan perjalanan melalui berbagai wilayah untuk mencapai Likie. Bam! Namun, mereka bahkan belum sampai ke Likie ketika mereka melihat sebuah paruh datang dari atas, menghancurkan mereka hingga ke tanah. Tian Tu yang heroik dan kaisar-kaisar ganas lainnya melawan tetapi mereka tidak bertahan lama sebelum dihancurkan dan kemudian dibunuh oleh si Lida. Kakak Da, sang penguasa abadi tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena membawa pasukan yang mengerikan. Tidak ada orang yang bisa memprediksi bebek bodoh ini. Penguasa lainnya menganggap ini lucu. Para penguasa berkata pada diri mereka sendiri untuk tidak pernah mengundang orang ini lagi di masa mendatang. Mungkin mereka akan mengambil tindakan bodoh seperti kali ini dan mulai menyerang mereka. Mereka tidak ingin kehilangan mata karena dipatuk. Kali ini, makhluk itu bereaksi terhadap panggilan itu. Ia berhenti mematuk tanah dan menatap dewa abadi tanpa berkedip, ledakan, unding lor, memilih untuk menyerah dan mundur. Energi penuh dari serangan itu menghantamnya, menyebabkan dia mengasimilasi seteguk darah. Dia terengah-engah sambil menatap Likie. Karena ketidakstabilan yang berasal dari gangguan itu, kilat menyambar di dalam diri Likie, seolah rasanya olah dia bisa meledak kapan saja. Cedera parah tapi masih cukup kuat. Seorang penguasa di luar angkasa menyimpulkan. Dewa abadi tidak menyangka rencana akan gagal seperti ini. Pandangannya beralih antara Likie dan Dewada. Jelas terlihat bahwa sekutunya tidak bisa diandalkan. Baiklah, mari kita coba ini. Unding lor memanggil senjatanya, perisai di tangan kirinya dan tombak di tangan kematiannya. Langit langsung berubah gelap saat dia mengumpulkan semua energi kematian ke senjatanya. Baik mereka yang baru saja meninggal atau mereka yang telah meninggal beberapa waktu lalu, mereka selalu memancarkan energi kematian. Sekarang, afinitas ini di seluruh Eid Desoles tengah dipanggil. Aura yang terekspos membuat semua orang merinding. Saat ini, afinitas kehidupan tidak dapat dibandingkan dengan afinitas kematian. Bagaimanapun, afinitas kematian telah terakumulasi sementara afinitas kematian memiliki batas hanya dari makhluk hidup. Ali-ali menghidupkan kembali orang mati, Tuhan yang abadi mengumpulkan energi ini untuk dirinya sendiri. Ia pulih dari pertukaran sebelumnya dan ingin memberikan penghakiman. Perisai adalah tujuan akhir sementara tombak adalah asal mula kematian. Tombak membunuh sementara perisai berkumpul, siklus yang tak berujung. Sepasang senjata itu diberi nama, perisai abadi dan tombak kematian abadi. Penguasa ini melambangkan kematian meskipun ingin menjadi abadi. Para penguasa yang menyaksikannya tampak agak serius. Beberapa dari mereka telah merasakan kekuatan senjata ini sebelumnya. Unding dapat memblokir semua pelanggaran, bahkan kutukan. Di sisi lain, kematian abadi memberikan kematian. Bahkan benda mati pun akan mengalami kematian. Tombak itu bisa membunuh senjata zaman. Salah satu dari mereka berbisik. Kombo ini luar biasa. Perisainya mencegah semua kerusakan dan kematian. Tombaknya memberikan kutukan kepada lawannya. Yang pertama dibuat dengan logam terkuat yang dikenal pada zamannya. Memperkuat tombak dengan mengirimkan dan menyampaikan kerusakan yang diterima menjadi bentuk yang ofensif. Dengan ini, tombak benar-benar dapat mengalahkan musuh bukan melalui kekuatan semata, tetapi hanya kekuatan kematian melalui kutukan. Bam! Dia mengangkat perisainya ke depan. Selama perisainya masih utuh, tidak ada serangan, bahkan kutukan kematian, yang dapat melukainya. Ini adalah contoh utama tentang tidak dapat dibunuh. Suara mendesing. Dia menusukkan tombaknya ke tenggorokan Li Kie. Dorongan dari seseorang dengan level ini seharusnya melenyapkan semua yang ada di antaranya. Namun ledakan eksternal tidak terjadi meskipun potensinya fatal. Hanya afinitas kematian yang menggerogoti segalanya, meninggalkan bekas luka dalam waktu dan ruang. Li Kie tidak bangkit dan mengangkat satu tangan untuk menciptakan segel surgawi, menghalangi dorongan itu. Zeus tidak berhasil menembus telapak tangan Li Kie, hanya meninggalkan luka kecil di kulitnya. Kerusakan ini tidak berarti apa-apa bagi seorang yang berpangkat tinggi, apalagi seseorang seperti Li Kie. Namun, masalahnya adalah tombak ini berbeda. Jika senjata zaman lain yang menyebabkan kerusakan seperti ini, itu tidak akan mengubah apapun. Tombak itu, di sisi lain, menginfeksinya dengan kematian. Miasma mulai mengalir dari luka kecil itu. Energi primordialnya segera menekan kekuatan kematian. Meskipun demikian, pihaknya tidak sepenuhnya menghentikan pertumbuhannya. Unding Lord senang melihat serangan itu efektif. Hukuman mati telah tiba. Dia, segera menusukkan 10 ribu kali lagi dalam sekejap mata, cepat namun tepat. Dia tidak bertujuan untuk menembus dan merusak secara fisik, hanya untuk mempercepat kerusakan korosif. Begitu energi kematian terkumpul, Li Kie pasti akan mati. Para penguasa menyadari betapa mengerikannya Li Kie, harus menghadapi luka-luka surgawi namun masih mampu menghentikan penguasa abadi. Mereka hanya bisa membayangkan kekuatan penuhnya. Meskipun demikian, Unding Lord tetap membuat mereka terkesan dengan rencana khusus ini. Rencana itu sebenarnya memiliki peluang untuk berhasil. Musuh ini bagai tulang yang tak bisa dikunyah di mata mereka, tidak mungkin dibunuh dengan perisai, sementara sangat berbahaya dengan kematian abadi. Li Kie pasti akan mati jika terus seperti ini. Seorang penguasa mengatakan apa yang ada di pikiran semua orang. Gemuruh. Sementara itu, petir terus menyambar di dalam tubuh Li Kie. Dia harus menghabiskan seluruh energi primordialnya untuk menghentikan penyebarannya, membuatnya terpapar pada akumulasi energi kematian. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Unding Lord. Dia menunjuk tangan satunya dan memanggil korporeal zone. Ledakan. Dinding itu berubah menjadi tembok terkuat yang pernah dilihat dunia dan melindunginya. Inilah alasan mengapa Ming Kuno bertahan selama berabad-abad setelah kekalahan mereka. Rune Purba berputar di dinding, menunjukkan betapa tidak dapat menghancurkannya zona korporeal. Dewa abadi mengirimkan rentetan serangan ke dinding. Sayangnya, kali ini tidak meninggalkan kerusakan apapun. Hukuman mati tidak mempan terhadap korporeal zone. Ini adalah fenomena yang pada akhirnya dapat mematahkan senjata zaman setelah akumulasi yang cukup. Sayang sekali, dorongan yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi dan zona korporeal tetap tidak terjangkau. Mengingat kekuatan Likie, hal ini tidak mungkin. Komentar salah satu penguasa. Semakin kuat penggunanya, semakin kuat pula zona korporealnya. Hal ini membuat undiing Lord dalam kesulitan. Tiba-tiba, Sili dah mulai bergerak lagi. Ia berlari ke arah Likie, sepertinya ingin melahapnya. Ia menghancurkan satu demi satu puncak. Mereka yang berlari cukup cepat, selamat, yang lebih lambat menjadi daging cincang. Gemuruh, makhluk besar yang berlari dengan kaki pendeknya tampak lucu. Namun, kecepatannya sama sekali tidak seperti itu. Ia melintasi satu wilayah demi satu wilayah dan muncul di hadapan Likie untuk dipatuk, tidak seperti tombak undiing Lord yang setiap tusukannya nyaris tanpa suara, paru dan mengandung kekuatan fisik yang luar biasa. Ini menimbulkan seekor ayam yang berusaha keras untuk memakan biji-bijian. Ia tidak bergantung pada grendau, hanya kekuatan dan ketangguhan murni. Paru ini dapat dianggap sebagai senjata pamungkas yang setara dengan artefak Paragon Zaman. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali dipatuk, percikan api menyebar kemana-mana. Percikan api jatuh dan mengubah tanah atau gunung menjadi danau lava. Angin kencang yang dahsyat juga muncul dari titik tumbukan, cukup kuat untuk menerbangkan puncak gunung. Ini adalah metode yang sama sekali berbeda dari serangan undiing Lord. Cukup mengejutkan, kecupan itu berhasil meninggalkan bekas dangkal di korporeal zone. Setidaknya, ini membuat keberhasilan tampak mungkin. Ini adalah bukti kekuatan penghancur si Lida, tidak heran mengapa ia menghancurkan seluruh zaman hanya dengan mematuk dan menelan. Sayangnya, bekas-bekas yang berkilau itu tidak bertahan lama. Rune-rune dao di dinding menyala terang dan langsung menghapus bekas-bekas itu. Dewa abadi bergidik setelah melihat ini. Sembilan harta karun surgawi sesuai dengan peringkatnya. Seorang penguasa berkomentar, meskipun demikian, ini tetap merupakan Hasil dari kekuatan Likie. Sembilan harta karun itu jelas luar biasa, tetapi penggunaannya juga sama pentingnya untuk efisiensi secara keseluruhan. Kakda, paruhmu tak ada duanya. Kau harus mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk menembus zona tubuh. Kata Dewa abadi. Ia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menembus dinding ini adalah dengan silih dan menyerang dengan panik. Pada akhirnya, ini akan meninggalkan lubang sebelum pemulihan. Sayang, Konyolda berhenti mematuk setelahnya dan berdiri diam lagi. Kakda, desak Dewa abadi, tetapi makhluk itu kembali berharap. Dia menyesal memuji sekutunya dan berpikir bahwa dia seharusnya menutup mulut. Situasi menjadi sulit karena Likie masih dalam tahap pemulihan. Setelah luka-luka surgawi itu hilang, Likie akan datang untuk menyelesaikan masalah mereka. Saudara-saudara, inilah saat yang menentukan. Dia harus mendesak tiga penguasaan lainnya. Sayangnya, mereka ditahan oleh Primeval Old Ghost, Triune Immortal, Tantai Ruonan, dan Supreme Monarch. Saudara Dewa abadi, mengapa kamu masih menahan diri? Sudah saatnya bagimu untuk mengeluhkan keadaan. Ulangnya, meski mereka bertarung dengan sengit, Triune Aligator Lord dan Lord of the Deep masih melirik Dead Immortal. Aku tidak akan menahan diri. Dead Immortal sambil tetap bertarung. Mantra kematianmu dapat menyelesaikan ini. Ungkap Dewa abadi, kau sudah menunggu cukup lama. Penguasa jurang juga tidak menahan diri. Mereka bukan teman dan tidak saling percaya. Oleh karena itu, mereka merahasiakan gerakan mereka untuk berjaga-jaga. Sayangnya, mereka telah bergerak dan harus mengalahkan Likie. Ini menjadi krisis eksistensial. Mantra kematian itu harganya mahal, seharusnya aku tidak jadi satu-satunya yang membayar, kan? Dead Immortal tidak lagi menyembunyikannya. Sudah saatnya kita jujur dan menunjukkan kartu kita. Sang Raja berteriak buaya balik. Baiklah, ayo kita lakukan semuanya. Penguasa jurang setuju karena mereka tidak punya pilihan lain. Kita membutuhkan broter Dead Immortal untuk menahan mereka, kata Unding Lord. Mungkin saja, tapi aku butuh darah sejati di zaman itu untuk mendukungnya. Dead Immortal menyebutkan harganya. Saya tidak menyetujuinya. Tuhan yang abadi langsung ke intinya. Darah sejati yang tak ternilai harganya di tingkat zaman membumbung tinggi dari dahi. Kekuatan purba menyerang sembilan langit seketika. Kekuatan itu menyatu membentuk batu rubi berdarah. Batu itu terbang dan menempel pada tubuh Dead Immortal. Kalau begitu sudah memutuskan, kita mulai. Dua penguasa lainnya juga menawarkan darah sejati zaman mereka. Ini melambangkan umur panjang jadi mereka menyerahkan sebagian umur mereka kepada Dead Immortal. Kita harus membunuhnya sekarang. Teriakan hantu tua dan menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh dewa mati. Sayangnya, serangan itu dihentikan oleh yang lain. Patuhi panggilanku. Dewa kematian meraung dan berubah menjadi mantra kematian. Tidak bagus. Para penguasa tersembunyi gemetar karena terkejut dan segera mundur. Ledakan. Sebuah peti mati yang terbuat dari rune kematian kuno terbang keluar dari Inner Wild dan memancarkan kutukan yang mengerikan. Kutukan dan hukum prestasi adalah kekuatan yang berbeda. Hukum prestasi sulit menghalangi hukum prestasi. Mantra kematian. Teriakan dewa abadi. Berderit. Peti mati itu terbuka perlahan. Segitiga aliran temporal tiba-tiba runtuh. Ketiga penguasa kembali dan duplikatnya menghilang. Triune Immortal, Supreme Monarch, dan Tantai Ruonan segera mengejar. Jangan. Teriak hantu tua kepada mereka sebelum mengangkat kapaknya di depannya sebagai tanda perlindungan, penjaga. Ledakan. Aliran temporalnya berubah menjadi penghalang untuk melindungi wanita ketiga yang menyadari betapa seriusnya. Situasi tersebut. Raja tertinggi berteriak dan kembali ke bawah pohon primordial. Cahayanya tercurah dan melindunginya. Triune Immortal juga mengaktifkan penghalang cahayanya sementara Tantai Ruonan dan para dewa mengumpulkan kekuatan pohon dunia. Kutukan itu akhirnya aktif. Meski tidak terfokus pada makhluk hidup di Eid Desolaces, mereka tetap merasakan kehadirannya. Hanya satu helai kutukan ini yang jatuh ke dunia, selembut embusan angin. Namun, kutukan itu langsung menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Ah, manusia yang tersentuh oleh satu partikel kutukan itu langsung menumbuhkan duri hitam. Duri itu menembus organ dalam dan tentu saja membunuh korbannya. Sedangkan bagi para pihak, tubuh mereka langsung berubah menjadi hitam setelah terinfeksi. Dao Agung dan energi sejati kekacauan mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan proses tersebut. Duri hitam masih tumbuh dari dalam dan membunuh mereka. Kutukan ini benar-benar hebat dan mustahil untuk dihentikan. Peti mati itu akhirnya terbuka pada saat ini. Di dalamnya ada mayat, sumber kutukan yang mengerikan. Sasarannya adalah para pendiri utama, Old Ghost dan ketiga wanita itu. Itu mungkin. Hantu tua diperingatkan dan menggunakan kekuatan zamannya lagi. Sayangnya, waktu itu sendiri memiliki duri yang menusuk dalam waktu singkat. Dia dan ketiganya berkumpul bersama untuk menggabungkan kekuatan mereka dengan harapan dapat menghentikan kutukan tersebut. Vitalitas Maharaja menjadi satu dengan pohon purba. Afinitas primordialnya meliputi mereka semua, memberikan perlindungan. Triune Immortal memanggil mata air khusus dengan kekuatan yang memikat dari zamannya. Ini membersihkan tubuh dan takdir sejati mereka, meningkatkan keduanya secara luar biasa. Tantai Ruonan mengandalkan kekuatan Voidzone dan pohon dunia. Pemberdayaan ini membawa mereka ke tingkat berikutnya. Sayangnya, kutukan itu masih menggagalkan mereka sepenuhnya. Kulit mereka mulai menghitam, yang berarti kutukan itu masih efektif. Meskipun demikian, berbagai kekuatan itu segera meluncurkan infeksi awal sebelum berkembang menjadi duri. Satu kesalahan saja dan pembukaan akan berarti akhir bagi mereka. Mantra kematian, penguasa lainnya menjadi takut. Kutukan sangat sulit dihindari, tidak seperti teknik dan hukum prestasi. Dead Immortal menggunakan mayat itu untuk menumbuhkan utukan, itulah mengapa kutukan itu begitu kuat sekarang. Kata salah satu dari mereka. Dia pernah melihat mantra itu sebelumnya, tetapi mantra itu tidak cukup kuat untuk membunuh penguasa saat itu. Penggunaan mayat surgawi sebagai wadah kutukan itu jelas merupakan upaya untuk memburu penguasa di kemudian hari. Tentu saja, membuka peti mati dan mengaktifkan mantra-nya membuatnya harus membayar harga yang mahal. Dia hanya bisa melakukan ini setelah menerima darah asli dari sekutunya. Sementara itu, gemuruh di Eid Desolaces bergema. Bahkan para leluhur kuno pun tumbang setelah terinfeksi, apalagi manusia biasa. Ingat, hanya sehelai benang yang berhasil sampai ke sana, tetapi jumlah korbannya sudah tak terhitung jumlahnya. Jika itu mengenai Eid Desolace, semua orang akan mati dalam sekejap mata. Saat mantra terus menyebar, sebuah cahaya bersinar di dalam kota bodhisattva. Para penyintas tiba-tiba merasakan sentuhan kehangatan. Dari perasaan lembut ini muncul belas kasihan dan kasih sayang, dan dengan itu, pencerahan tak terelakan. Kebijaksanaan, pengetahuan, dan kasih sayang didorong saat semua makhluk hidup berdenyut terang dengan cahaya putih. Afinitas baru ini mulai mengusir kutukan gelap, mengubahnya menjadi asap. Apa? Para penguasa tertinggi tidak menduga perkembangan ini. Meskipun kutukan itu terjadi secara tidak sengaja, kutukan itu seharusnya tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Di Eid de Solace, oleh karena itu, kekuatan lain yang mampu menangkalnya mengejutkan mereka. Itu bagian dari rencana besar. Seorang penguasa di dalam alam liar bersandar pada dirinya sendiri. Bam! Sementara itu, Triune Aligator Lord kembali ke Eid de Solace dan tampak rakus untuk makan sekali lagi. Seperti Lord of the Deeps dan Dead Immortal, mereka terus maju menyerang lawan lainnya, ingin menggunakan penekanan kutukan untuk membunuh mereka. Waktunya hampir habis, kita hanya perlu menambah Likie dan dunia ini milik kita. Ucapan Dewa Abadi dengan dingin. Triune Aligator Lord kembali fokus pada Likie. Dua lainnya juga memutuskan untuk datang karena ini lebih penting. Bagaimana kita menghancurkan zona korporeal? Tanya Raja Buaya, mereka tahu bahwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menghancurkan harta surgawi. Aku akan mencoba, kata Dewa Mati dan memanggil api abadi khusus. Meskipun tidak memancarkan suhu panas, denyut lembutnya entah bagaimana mampu melelehkan radius seribu mil. Poof! Dead Immortal menjual api ini menggunakan sepuluh api abadi terhebat dari zamannya. Dia menamakannya, Immortals Demise. Dia mengarahkannya ke zona korporeal dan berhasil membuat bagian itu berubah menjadi merah. Sayangnya, meskipun dia terus menyalurkannya, itu tidak berhasil. Api ini dapat berakhir sepanjang zaman, tetapi menerobos zona korporeal tampak lebih sulit. Aktifkan! Penguasa jurang menumbuhkan tentakel dari seluruh tubuhnya dengan tangan di ujungnya. Mereka menempel di zona korporeal dan mulai menghisap kekuasaan. Saat ia mengerahkan seluruh kemampuannya, waktu dan ruang di Aid Desoles menjadi kacau. Segala sesuatunya terperangkap dan harus mengikuti momentumnya. Sayangnya, penyempurnaan terakhir ini masih tidak dapat melakukan apapun selain menyedot sedikit saja kekuatan. Ia masih jauh dari mampu menghancurkan pertahanan ini. Mereka melihatnya lagi dan menyadari bahwa mereka telah salah menghitung daya tahan korporeal zone. Bagaimana kita memaksanya keluar? Raja Buaya menjadi tidak sabar. Yah, ada cara yang lebih mudah. Kata Dewa Abadi dan yang lainnya langsung mengerti. Ra, Sang Raja Buaya membuka mulut raksasanya dan menarik napas dalam-dalam. Awan di langit menghilang dengan cepat. Gemuruh. Tsunami samudera muncul karena samudera dihisap kering olehnya. Ledakan. Undying Lord melepaskan energi kematian dan mengubahnya menjadi poros udara. Pusaran air itu cukup besar untuk dilihat di mana saja di 8 de Solaces. Dead Immortal tiba-tiba berubah menjadi cairan dan menyebar dengan kecepatan luar biasa, siap menelan wilayah ini. Adapun Lord of the Deeps, ia juga berubah menjadi lautan dan menakutkan semua makhluk hidup. Mereka mulai. Para penguasa netral tahu apa yang akan mereka lakukan, memaksa Likie keluar dengan menghancurkan 8 de Solace. Tidak mungkin sang pencipta hanya akan melihat zamannya di lahap abis. Nenek moyang kuno malang dan raja-raja dewa yang pernah mengira bahwa mereka yang berdiri di puncak merasa begitu tak berdaya. Keempat penguasa itu sangat kuat sehingga mereka hanya bisa ketakutan. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat meledak pada saat yang genting ini. Kedengarannya seperti kebahagiaan yang sedang turun. Hal ini mengejutkan keempat penguasa penyerang dan yang tersembunyi. Yang pertama segera mundur dan mundur. Klang. Mereka kemudian melihat Likie berjalan keluar dari zona tubuh. Letaknya sebelumnya berasal dari tubuhnya. Rupanya rencana mereka sukses besar. Likie tidak ingin melihat kehancuran 8D Solace. Ledakan. Kilatan petir mulai meninggalkan Likie dan memuat mayat surgawi itu menghancurkannya menjadi abu beserta kutukannya. Mayat dan mantra kematian itu menakutkan namun kekuatan surga berada pada tingkatan lain. Engah. Kilatan petir terakhir meninggalkan Likie dan luka-lukanya menghilang. Dia sudah pulih. Penguasa yang bersembunyi di angkasa bisa melihat bahwa Likie sekarang sudah kembali dengan kekuatan penuh. Kelompok yang beranggotakan empat orang itu melihat bahwa krisis telah memburuk. Mereka berpikir bahwa mereka masih punya sedikit waktu lagi. Sepertinya ini dia. Likie menghela nafas karena dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menatap keempat orang itu dan tersenyum, lebih suka neraka daripada surga, begitu. Kita di neraka, haha. Triune Aligator Lord tertawa terbahak-bahak. Para penguasa ini telah mengalami banyak kesulitan dan cobaan sebelumnya. Mereka segera mendapatkan kembali ketenangan mereka meskipun menghadapi Likie yang sehat. Benar. Sepertinya salah satu makananku malam ini adalah daging buaya. Likie mendengus. Itu tergantung pada kemampuanmu. Raja buaya itu mengerutkan keningnya. Trisula. Likie memberi perintah dan Trisula besar itu menjawab panggilannya. Mati. Dia melemparkan Trisula ke arah Raja buaya, memutar balikkan tatanan realitas dan hukum dunia sepanjang jalan. Bam. Sang Raja menangkap buaya Trisula itu dengan kedua tangannya dan terhuyung mundur beberapa langkah. Ujungnya hanya mencapai satu kaki dari dada. Ini Trisula tritunggal. Bagaimana ciptaanku sendiri bisa membunuh. Sang Raja buaya berseru bangga. Rah. Sayang. Dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena Kun Peng tiba-tiba muncul dan membantu mendorong Trisula lebih jauh. Brengsek. Akhirnya benda itu menembus dada Sang Penguasa. Ah. Sang Penguasa buaya terjatuh ke belakang setelah tertusuk Trisula miliknya sendiri, menghancurkan sebuah benua besar dalam prosesnya. Penonton tercengang. Mengapa Yin Kun Peng menyerang lokomotifnya sendiri? Semua orang dapat melihat bahwa ketika penguasa mempersatukan Kun Peng di masa lalu, ia telah menyempurnakan takdir sejatinya menjadi Yin Kun Peng. Ia menjadi bagian dari tubuhnya, juga berfungsi sebagai boneka saat dibutuhkan. Tidak seorang pun mengira bahwa ia akan membantu Likie dengan memberikan pukulan yang mematikan. Terlebih lagi, setelah Sang Penguasa jatuh, ia tidak berhenti dan terus menggunakan bakat bawaannya untuk mengumpulkan kekuatan dunia di tangannya. Bam. Serangan ini menyalipkan binatang besar itu ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Beraninya kau. Dia masih hidup dan meraung. Setelah kilatan terang, takdir sejatinya meninggalkan tubuhnya yang besar dan melayang ke udara. Sayangnya dia, ledakan terjadi dan dao agungnya sendiri juga lolos. Sinar dao ini berubah menjadi sosok yang agung. Dewa Laut. Seru Dewi Beladiri 7. Ya, mereka dulunya adalah dewa laut yang tak terkalahkan yang dapat menandingi para kaisar. Alih-alih naik ke dunia seperti rekan-rekan mereka, mereka kembali ke asal. Karena mereka dimulai dari triune aligator lor, mereka kembali kepadanya. Terus terang, mereka dimakan olehnya. Hukum berdarah muncul di Trisula, yang akhirnya berubah menjadi rantai rahasia. Rantai tersebut melilit para dewa laut, mengembalikan kecerdasan dan ingatan mereka kepada mereka. Ledakan. Para dewa laut itu segera mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka melompat ke atas dan meraih jiwa sejati sang penguasa, lalu menyeretnya kembali ke tubuhnya. Triune aligator lord mampu bertahan hidup lama berkat makanan dari para dewa laut ini. Mereka menjadi bagian dari takdirnya yang sebenarnya, tapi sekarang, Trisula itu memiliki rune khusus yang mampu membangunkan mereka sekali lagi. Tidak, sang penguasa berteriak, menyadari situasi yang mengerikan. Pembalasan balas dendam adalah milikku. Yin Kun Peng meraung dan takdir sejatinya juga melilit jiwa sang penguasa. Dua belas dewa laut dan binatang suci agung berhasil menghentikan Raja Buaya melarikan diri dari tubuhnya. Hancurkan Karena kematian sudah begitu dekat, dia menjadi putus asa dan konsensus takdirnya yang sebenarnya, berharap untuk terbebas tanpa mempedulikan luka-luka yang akan ditimbulkannya. Sudah terlambat, rantai rahasia dari Trisula melilit sang penguasa besar dan menghancurkan darah sejatinya. Gemuruh Tubuhnya meledak, entah itu daging setebal satu inci atau setetes darah. Rangka benua itu dengan cepat berubah menjadi kabut berdarah. Ah, takdir dan keselamatan yang sebenarnya juga tidak bisa lepas. Yin Kun Peng dan dewa laut lainnya juga menyembunyikan takdir mereka yang sebenarnya untuk memastikan bahwa dia mati. Takdir sejati sang penguasa hancur berkeping-keping dan menghilang dari dunia. Belum lagi para pakar biasa, bahkan para penguasa pun tercengang setelah menyaksikan ini. Membunuh seorang penguasa tertinggi sangatlah sulit. Dia hanya membutuhkan seutas jiwa untuk tetap hidup, bukan seluruh takdirnya. Sayangnya, tidak ada setetes darah pun yang tersisa setelah semua dewa laut dan Yin Kun Peng meledak. Dalam arti tertentu, dia baru saja bunuh diri karena mereka adalah bagian dari dirinya. Sisa-sisa esensinya segera menyuburkan tanah. Satu area dengan konsentrasi tinggi segera berubah menjadi surga. Pohon tumbuh dengan cepat dan cacing berubah menjadi naga bumi. Ikan mas memperoleh cahaya keemasan sementara manusia biasa memperoleh tubuh yang luar biasa. Kekuatan dao dan hakikat dapat memelihara alam untuk zaman yang akan datang. Sungguh melirik, sekutu-sekutunya menganggap ini sia-sia. Kalau saja mereka punya waktu untuk memanaskannya. Sekarang giliran kalian, Likie tersenyum dan menatap ketiganya, dari kematian muncullah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kalian akan mengabdi untuk memelihara dunia ini dan masa keemasannya yang akan datang. Trio yang tersisa memiliki ekspresi yang buruk karena kondisinya memburuk tanpa bisa diperbaiki. Ini tentu saja tidak berjalan sesuai dengan yang mereka bayangkan. Para penguasa yang tersembunyi juga merasa takut karena mereka ditempatkan dalam situasi pasif. Likie memiliki semua momentum saat ini. Meskipun tidak ada pengumuman resmi, mereka telah menyatakan perang terhadap Likie karena dia adalah penguasa saat ini. Sayangnya, mereka tahu bahwa peluangnya tidak berpihak pada mereka. Keserakahan adalah motif yang menyebabkan hasil yang tidak diinginkan ini. Sudah berakhir ini, Likie tersenyum dan mengangkat tangannya, mengubah zona tubuh menjadi pedang. Bam! Namun, dia bahkan belum bergerak dan si lidah sudah jatuh ke tanah seolah-olah dipukul. Dia tidak berdaya di sana, sepertinya menyerah. Hal ini membuat penonton tercengang. Ia tetaplah seorang penguasa zaman yang telah berkuasa selama berabad-abad. Ia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan siapapun. Sekarang, mereka memilih untuk menyerah begitu saja. Tidak ada penguasa yang lebih lemah dari mereka karena mereka sombong. Orang ketiga yang tersisa saling bertukar pandang dan mengabaikan gigi. Pertama, melarikan diri bukanlah pilihan karena tempat persembunyian mereka telah terbongkar. Likie dapat dengan mudah mengejar mereka sekarang. Triune Aligator Lord telah tumbang dan si lidah memilih untuk menyerah. Hanya Lord of the Deep, Unding Lord, dan Dead Immortal yang tersisa. Mereka tahu bahwa ini hanya bisa berakhir dengan satu dari dua cara, berlangsungnya Likie atau mati dalam pertempuran. Kalau begitu, mari kita lihat zamanmu. Sang penguasa jurang melangkah maju. Mereka tidak punya pilihan lain selain melawannya bersama-sama. Pertama, dia adalah penguasa zaman saat ini dan memiliki banyak vitalitas yang tersisa. Di sisi lain, vitalitas mereka telah menurun. Belum lagi luka-luka surgawi. Cukup untuk membunuh kalian semua. Likie tersenyum dan mengayunkan tangannya, mengeluarkan nyanyian pedang yang indah. Sembilan Pedang Dao Agung muncul di Delapan Desoles. Pedang Dao berkembang dengan indah di udara. Pedang niat menjadi ada di mana-mana, baik itu di sekitar makhluk hidup, puncak tertinggi, atau bahkan bintang-bintang di atas. Zona korporeal berubah menjadi sembilan pedang agar selaras dengan sembilan jalur pedang finalitas. Pedang-pedang itu melayang di belakang Likie, melambangkan puncak ilmu Pedang Dao, Terra, Abyss, Flamedao, Wargat, Miriat Era, Hallowed, Metsun, Trouble, dan Vasea. Pedang dan ilmu pedang menyatu untuk menciptakan sesuatu yang tak terkalahkan. Likie segera menjadi pendekar pedang terhebat dalam sejarah. Kembali di benua pedang, para pengguna pedang bisa merasakan kehadiran maha kuasa ini lebih dari siapapun. Kitab suci itu jika digunakan bersama dengan harta karun yang sesuai menghasilkan kesempurnaan. Lawannya langsung menjadi serius setelah melihat ini. Sekarang, sang penguasa jurang kembali ke wujud aslinya, lautan luar biasa yang terdiri dari hukum-hukum yang menari dan turunan-turunan yang mendalam. Dao dapat berubah menjadi jeda, kura-kura, atau kerang bercahaya dengan mutiara. Ini adalah dunia yang terbuat dari hukum Dao dan afinitas yang menakjubkan. Namun, sang penguasa sendiri berubah menjadi jurang dan mulai meluas ke segala arah. Begitulah cara dia menikmati zamannya sendiri. Pembalikan Dao, Dead Immortal berbicara pelan sebelum memanggil berbagai petir. Mereka memiliki bentuk yang berbeda, tipe tribulation, earth ball, life ball. Tubuhnya kemudian mencair menjadi cairan dengan konsistensi seperti merkuri. Transformasi berikutnya mengejutkan semua orang, cairan yang terkumpul dan membentuk Likie kedua. Meski identik, mata yang tajam masih bisa melihat perbedaan dalam aura dan bahwa matanya berwarna perak. Perkembangan selanjutnya sangat mengejutkan penonton. Likie, mengayunkan tangannya dan memanggil sembilan pedang surgawi yang sama dan Dao masing-masing. Mereka menyatu untuk menciptakan Dao pedang tertinggi seperti Likie. Pemilik lainnya juga terkejut, tidak tahu kemampuan menduplikasi Dead Immortal. Agak sulit untuk membedakan yang asli hanya dengan melihat teknik pedang mereka. Binatang, Dewa Abadi menyerang dengan segera tanpa persiapan apapun. Kematian Abadi melesat maju dengan kecepatan sejuta kali lebih cepat dari kilat. Waktu terasa lambat jika dibandingkan. Batas kecepatan menciptakan ilusi yang berlawanan, bahwa waktu mengalir lambat, bahkan satu tarikan napas pun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Para penonton membeku dan terjebak dalam fenomena temporal ini. Grandao dan hukum menjadi tidak berguna. Dorongan ini juga diresapi dengan afinitas kematian. Penghakiman ini terjadi lebih cepat daripada tombak. Kematian adalah sesuatu yang berada di atas waktu dan ruang. Zaz, Daging Likie menjadi hitam setelah penghakiman. Jika dia tidak bisa berhenti, dia akan mati sebelum tombak itu bisa mencapainya. Tentu saja, kecepatan bukanlah masalah bagi Likie. Sebagai penguasa zaman saat ini, ia tidak dibatasi oleh struktur realitas. Mendering, Sebuah himna pedang bergema di Eid Desolaces. Semua orang merasakan hati mereka dipenuhi oleh kedekatan ini. Hanya pedang yang ada di dunia mereka sekarang. Dia memilih halowet untuk tebasan. Cahaya suci tiba dan melindungi dunia, mengusir kegelapan dan kematian. Manusia dan orang yang bersangkutan melupakan semua rasa takut saat bermandikan cahaya ini. Ini adalah efek dari pedang suci dao. Likie menangkis tombak itu dengan sukses sementara gelombang kejut melesat keluar. Penghakiman kematian dihentikan oleh afinitas suci tertinggi. Detik berikutnya, cahaya tersebut menyebabkan kematian abadi angsur menghilang menjadi secepatnya. Unding Lord menjadi waspada dan mendorong perisainya ke depan, melepaskan afinitas kematian yang telah terkumpul di sana selama berabad-abad. Orang mati mematuhi panggilan itu dan mulai memanggil keluar dari tanah lagi sebagai efek di dekatnya. Bam! Akhirnya, kematian abadi menghilang dari pandangan dan halowet menyerang unding sil. Cahaya suci itu meledak saat terkena benturan dan berakhirnya alam fana. Aura kematian dan mayat yang tersisa berubah menjadi secepatnya setelah disentuh oleh cahaya itu. Segala sesuatu yang bukan bagian dari ikatan suci dapat dimurnikan oleh halowet. Ini termasuk kematian dan kekekalan. Oleh karena itu, perisai itu sendiri mulai menjadi transparan. Unding Lord bereaksi cepat dengan mundur tepat sebelum perisai itu hancur. Mati, penguasa jurang juga bergabung dalam pertempuran setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Lautan dan siklusnya yang tak berujung menelan Likie dalam sekejap mata. Bersambung.